Halo Smartijen, selamat datang kembali di konten Smart Tips. Smartijen, kali ini kita akan memberikan tips and trik buat kalian semua bagaimana sih cara membuat pajel transition seperti ini hanya menggunakan smartphone. Wah, keren banget kan? Seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorialnya, kalian harus tahu dulu apa itu pajel transition. Hampir sama dengan walk by transition, jadi pajel transition adalah sebuah efek transisi yang menggunakan satu objek atau lebih sebagai efek transisinya. Bedanya dengan walk by transition, pajel transition hanya menggunakan satu frame dengan satu objek atau lebih, sedangkan walk by transition menggunakan video dengan satu objek yang berjalan. Gimana, udah paham kan? Oke, kalau udah paham, kita lanjut saja ke tutorialnya. Pertama, kalian buka aplikasi Kit Master dan buat proyek baru. Selanjutnya, masukkan video yang akan kalian edit. Setelah itu, kalian ambil frame di awal video dengan cara posisikan timeline di awal video, lalu klik ikon kotak yang ada di bagian kiri, dan klik tangkap atau simpan. Selanjutnya, buka aplikasi Background Eraser dan masukkan foto yang tadi kalian simpan. Jika kalian belum punya, kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store. Selanjutnya, kalian tentukan terlebih dahulu objek mana yang akan kalian ambil. Jika sudah, hapus latar belakangnya. Lakukan proses ini dengan serapi mungkin. Setelah itu, buka kembali aplikasi Kit Master dan buka proyek yang tadi kita buat. Kemudian, kalian tambahkan video yang lain dan tempatkan videonya di awal video. Selanjutnya, pilih lapisan, pilih media, dan masukkan foto yang tadi kalian edit. Lalu, klik foto tersebut dan atur posisinya. Selanjutnya, pilih animasi masuk dan pilih sembul atas. Atur durasinya sesuai keinginan kalian. Posisikan foto tersebut berada sebelum video asalnya. Jika sudah, kalian ekspor saja videonya, and boom! Video kalian akan menjadi seperti ini. Gimana? Mudah kan? Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat, and see you in the next video. Bye-bye!